Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Adalah Yang dimaksud Uzur disitu apa Yang dimaksud Uzur disitu adalah Mengakhirkan sholat Daripada waktunya Tidak dianggap Dosa Tidak dihukum Tidak mendapat dos Yang dimaksud Uzurnya sholat adalah Mengakhirkan sholat Daripada waktunya Dengan uzur ini Tidak berdosa Karena tidur Sehingga bangun setelah Masuk waktu sholat Sholatnya di luar waktu Itu tidak berdosa Dengan catatan Tidurnya tidak gegah Bah Kalau tidurnya gegah Tetap haram Orang yang tercepit Orang yang kepepet Orang yang tidak punya daya Orang yang tidak punya Tidak mampu menghindar Ini tidak berdosa Ini tidak berdosa Dengan catatan Tidak berdosa Tidak berdosa Sementara Sementara bangunnya akan keluar waktu Juga jagungannya Juga jagungannya Tidak tidurnya tidak ada Tujuh Tujuan Kur ngomong Ngalur Ngedul Ini Dosa Dosa Lupa Lupa juga berdosa Wailun Daripada Daripada Mengakhirkan Selat Daripada Waktunya Itu berdosa Kecuali Ada U 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 Yang dimaksud U 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 dan juga tidak gegabah tidak karena terjadi eh melampaui batas contohnya belum masuk waktu Hai dia domino Hai Rami Hai sekal damdaman Hai matanan Hai takon ngobrol ngalor ngidul ngetan enggak jelas Hai apalagi biasanya sini kayak ngobrol-ngobrolnya segedulina ngomong balbalan balbalan pencahan yang akhirnya waktu keluar dari esorat keluar dari waktunya semacam itu tidak tidak dianggap Oh sur balik berdosa balik berdosa Hai makanya kalau pencahan balbalan ketika sudah masuk waktunya berhenti pun faslun suruh tersolah pasal utawi pasal siji faslun Hai hai haza paslun ayo dimaknani cah faslun hai hai haza paslun utawi iki iki perkorokan khadir utawi iki iki perkorokan khadir iku onok fasal siji ketemu orang tuh hai 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 doh tak ketemu halaman halaman pirali di gunung eh 40 46 46 46 duk eh 46 mes temur lah barisan sebelah hai 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 paslun ayo hadha paslun suruh tersolah ketemu temen doh eh suruh tersolah di fasal ini nertel merjalah no gambelang no jelas no jelain syarat-syarat-syarat disol Hai apa yang disebut dengan syarat secara-syarat-syarat sejukat definik 보시 avatin one then senggena senggena syarat-syarat adalah Sesuatu yang menjadi ketergantungan sahnya perkara lain Tapi bukan termasuk jusnya perkara lain Hal ini Sesuatu yang menjadi ketergantungan sahnya perkara lain Tapi bukan menjadi jusnya atau bagiannya perkara Sesuatu yang menjadi hubungan sahnya perkara lain Tapi tidak termasuk jusnya perkara lain Atau kalau definisi secara mantiki Sesuatu yang menjadi ketergantungan wujudnya perkara lain Tapi adanya tidak mewujudkan adanya perkara lain Tidak adanya mengharuskan tidak adanya perkara lain Adanya tidak mengharuskan wujudnya dan adanya perkara lain Tidak adanya Tidak adanya mengharuskan tidak adanya perkara lain Adanya tidak mengharuskan adanya dan tidak adanya perkara lain Tidak mengharuskan adanya perkara lain Tidak adanya mengharuskan adanya dan tidak adanya perkara lain Tidak adanya perkara lain Tidak adanya perkara lain Tidak adanya perkara lain Koyok wujud Adanya wujud tidak mengharuskan sholat Dan tidak mengharuskan tidak sholat Tidak adanya wujud Mengharuskan tidak adanya sol Paham Tidak adanya Disyarat ialah Tidak wujudnya atau tidak adanya Mengakibatkan tidak adanya perkara Lain Adanya Tidak mengakibatkan adanya perkara lain Dan adanya perkara lain Ayo Tidak adanya Mengakibatkan Tidak adanya Perkara lain Adanya Tidak mengharuskan Ada dan tidaknya Berkara lain Ayo balen nih Adanya Tidak mengharuskan adanya perkara lain Juga tidak mengharuskan tidak adanya perkara lah Adanya Tidak adanya wujud Mengharuskan tidak adanya solat Adanya wujud Tidak mengharuskan solat Dan tidak mengharuskan tidak ada solat Ada Kalau tidak ada bal Tidak bisa bal balan Ada bal Tidak harus bal balan Juga tidak harus berhenti bal balan Tidak ada bal balan Pasti tidak bisa bal Tidak bisa bal balan Berarti tidak ada bal Tidak ada wujud Tidak mengharuskan tidak ada solat Tidak ada bal Mengharuskan tidak bal Balan Ada bal tidak harus Bal balan juga tidak harus Tidak bal Sarap di bal balan harus ada Bal Ada bal tidak harus Bal balan juga tidak harus Tidak bal Menurut Ayo balan ini Sarap adalah Ayo Tidak adanya Tidak adanya Mengharuskan tidak adanya Perkara lain Sing benesing jelas Tegas Ombak Syarat adalah Mengharuskan Adanya Tidak mengharuskan Tidak mengharuskan Adanya perkara lain Juga tidak mengharuskan Tidak adanya perkara Ayo Adanya Tidak mengharuskan Tidak mengharuskan Tidak mengharuskan Wujudnya perkara lain Dan tidak mengharuskan Tidak adanya perkara Salah Seliku jenangi Sarat Surut sholati Udawi Pira-pira Sarati sholat Lapat surut sholat Di wajorofak Mergapa Mudadak Mudadak Di wajorofak Mergapa Ambil maknawi Ambil maknawi Ada berapa Dua, satu Amil maknawi ibtidak Masuknya dalam mudadak Amil maknawi tajarut aninasib baljasim Masuknya pada fi'il Surutun Rafa'i pake domah mergo apak Jama' takduk Tadik sir Tadik sir Jama' ilafat satun surutun Wabibu ulin fa'ilun naku kapit Yukho suho liban kaza kaya tarit Biba'in isman mutlakol bawa fa'al Kaza walil bu'ali fi'lanun hasal Amal Ayo kaya jasar fi'ai Fak'lun ma fa'latun fi'alun nagumang dikulakan bahan-bahan dikulakan bahan-bahan wabifu'ulin fakilun aku kapit yukhasu'alipan kazakaya tarit vifak dinis man mutrakol wabifu'ulin fikilun fukilun iku jama'i fukilun u-ulun syuru syuru un suruh tu shorati udai piro-piro shorati shorat iku samani adun enek walu rupani toharatul khadasa ini suji iku toharatul khadasa ini suji sangking khadasa loruh khadasa apa loruh ibu khadasa kecil dan khadasa khadasa itu ada berapa dari sisi sulit dan tidaknya mencucikan hanya ada dua yaitu khadasa kecil mengharuskan budu khadasa besar mengharuskan sudah mati tadi kalau dipandang dari sisi larangan pada orang hadas maka macamnya hadas terbagi menjadi tiga kalau dipandang dari sisi larangan disebabnya hadas berat dan tidaknya larangan disebabkan hadas ini kuterbagi menjadi tiga ada kecil ada besar ada lebih yang kecil larangannya ada yang kecil larangannya ada empat larangannya khadasa kecil ada apa saja yang dilarang untuk khadasa kecil ada empat apa saja selat terus doa musik mencukuran tidak boleh sholat tawaf terus demik muskab dan dan membawa muskab larangan untuk khadasa besar ada berapa enam apa saja puasa 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 ada berapa enam apa saja empat di atas ditambah ditambah apa masuk masjid dan sholat sholat masuk masuk masjid dan masuk masjid dan sholat sudah masuk dalam empat tadi masuk masjid dan baca tur lalu untuk khadasa yang lebih besar super besar untuk khadasa yang super besar yaitu khed dan nifas larangannya ada berapa yuk enam tadi ditambah dua apa kuasa kuasa dan dito eh dice dicerai khedas khedas dipandang dari sisi beban aku beratnya larangan terbagi menjadi khedas dipandang dari sisi beratnya larangan terbagi menjadi hedas dipandang dari sisi beratnya larangan ada tiga khedas kecil mengandung unsur larangan empat khedas besar mengandung unsur larangan enam khedas super besar akbar super besar atau jum khedas jumbo khedas super besar larangannya ada gelap mestinya tambah satu sembilan sembilan apa tambahnya kuasa ditolak dan bersenang atau dipersenang senang dipersenang senang diantara pusar dan lutut dipersenang senang ini kok digawih dulin digawih dulinan disitu kok dulin dulinan ini kok dulinannya waktu dulinannya orang tua orang tua orang tua tohara tul hadas suci sang hatas seluruh wato har tu lankudu suci nomor loruk anin najasati sangking na dimana bisau bisau biing dalam dodoti apa dodot dodot iro kanggu mba mba suwi dodot iro wal badan milan wal badan milan badan bodo jel mergul kemasukan korup jel datap nonanggik lafat yang di bodo jel wal maka milan panggon nutut mbak nyar-nyar dia gak nutut mengkun nambal nangkan cani sampai bisa bak kalau besok gak bisa baca suruh berdiri besok kalau gak bisa baca suruh ber mau namanya senyisa enggak mau nomor loruk nomor telu wasat trul aurot tilan nutupi aurot apa yang disebut aurot aurot dalam bahasa cacat dalam istilah ada dua makna yaitu satu sesuatu yang wajib ditutup ini ku aurot di dalam sol nah di dalam solat itu wajib ditutup walaupun kamu solat sendirian di tempat yang sunyi tidak ada yang melihat sama sekali selain ilahi tetap harus di nomor loruk aurot yang tidak boleh dibuka tidak boleh dibuka bukan wajib ditutup tapi tidak boleh dilihat aurot yaitu suatu yang tidak boleh dilihat ini ku di dalam bab ningkah dalam bab nikah yaitu dalam bab lain sejenis dalam bab dengan orang lain itu haram dilihat tak harus ditutup contoh nih kamu soko tidur sendiri di dalam kamar sendiri terus selanjang bulat atau loncong itu gak apa-apa asalkan lawak pintunya ditutup ditutup di tempat yang sunyi di kunci gelap gelita tidak ada yang ngerti itu gak wajib di gak wajib ditutup kau mandi sendiri tidak ada yang mengintai tidak ada CCTV maka boleh mandi dengan ter lanjang bulat atau lonjong boleh tapi kalau mandi bersama kawan kawan itu siapa ya konco yang biasa harus ditutup antara pusar dan pusar dan lutut harus ditutup jadi wedok kodo wedok harus menutup antara pusar dan lanang kodo lanang harus nutup antara pusar dan lutut gitu loh gak boleh mandi bersama terlanjang bersama itu kalau dengan kawan beza dengan kawin kalau kawin itu teman yang spesialis itu gak apa-apa walaupun terlanjang bersama terlanjang bersama bedone kawan karuka abang karua kalau abang itu hanya sekedar merah kalau abing merah luar bias apa apa yang disebut dengan aurat secara bahasa aurat secara bahasa cacat secara syaraan ada dua makna satu hal yang wajib itu ini aurat di dalam bab sholat kedua aurat yang haram di haram di lihat haram di tutup haram dilihat yaitu di dalam bab bab nikah yaitu dalam bab yang urusannya dengan lain or dengan lain or orang wasatul aurati wasti kebalul kiblat tilan madab orang tidak menghadapi blad harus tidak ada sholat tapi menghadapi kiblat tidak harus sholat dan tidak harus tidak sholat mulanya istighbal kiblat disebut dengan istighbal kiblat disebut dengan syar syarat istighbal kiblat disebut dengan syar syaratnya apa syaratnya syol kalau kalau dalam waktu ngaji baca kur'an dikirmaring ilahi disunatkan kita menghadapi kiblat demi mendapat barokahnya kak fatih nanti kalau disitu selain di dalam sholat wajah kuskukumnya menghadapi kiblat sun sunat seperti lagi belajar semacam ini disunatkan wajahnya diarahkan dengan menghadap kiblat menurut wasikbal kiblat ilan mardep kiblat wasikbal kiblat ilan mardep kiblat waduh hulul wakti ilan manjingi manjingi waktu wal ilmu lan ngawa ruwi ngaruhi apa wal ilmu lan ngawa ruwi nomor 6 wal ilmu lan ngawa ruwi nomor 6 wal ilmu lan ngawa ruwi bifardiyatiyah kelawan pardun nesau bifardiyatiyah kelawan pardun nesau sholat harus tahu mana sholat pekerjaan pekerjaan sholat yang fardu mana pekerjaan sholat yang tidak far fatihah fardu ndak rukuh fardu ndak eh baca baca tasbih sun sunat baca tasbih niku sun sunat potong apa cupit ya sun bagi anak laki laki sunat sunat kaperum anak seng urung anak seng durung tak sunat hendak hendak ah wah alayakta kita harus dibedakan tahiyyat awal hukumnya fardu bukan bukan fardu fardu bukan bukan baca tasbih fardu bukan fardu bukan berarti bukan bu bukan bukan wa alayakta gidalah nyentorane kodakan sabah mughalaf wa alayakta gidalah nyentorane kodakan sabah mughalaf wa alayakta gidalah nyentorane kodakan sabah mughalaf fardu hendak fardu min sunan ya saking fardu sisi min purud yak tetap saking perduni sholat min purud yak tetap saking berapa farduni sholat sholat sunatan ing sunat sunatan ing sunat sunatan ing sunat walayakta kidhatus wajitinabul mubtilati wajitinabul mubbtilatilan ngedai pira-pira perkoro kang batal lagen wajitinabul mubbtilatilan pira-pira nikolo ngedai perkoro kang batal wajitinabul mubbtilatilan ngedai pira-pira perkoro kang batal lagen Apa pira perkara sing batalna sholat Sing batalna sholat Anak pira Anak pira perkara sing batalna sholat Dua Perkara sing batalna sholat Dua enak Lima Onok papat rolas Eh papat 10 Empat Belas Onok pat Empat Empat belas Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim As-salamu'ala'ala shaytina Muhammadin Wa alihi wa shabihi Wasalam Allahumma Inna nastaudiuka Ma'alam dana Fakfadhu Walatan sana Wartudhu Ilayna Indah hajatina Amin Bismillahirrahmanirrahim